Pemirsa Polisi Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Bidijaya menyediakan 5 unit mobil penumpang gratis untuk arus balik mudik bagi masyarakat Sabtu kemarin 29 April 2023. Satlantas Polres Bidijaya menyediakan 5 unit mobil penumpang gratis bagi masyarakat yang hendak balik mudik Sabtu kemarin. Waka Polres Bidijaya menyebutkan 5 unit armada yang disediakan bertujuan untuk membantu masyarakat yang hendak mudik balik dari kampung halamannya. Kegiatan pelepasan dilaksanakan pada Sabtu 29 April 2023 sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat di Terminal Umum Bidijaya. Selain memberikan pelayanan balik mudik gratis bagi masyarakat, kegiatan ini juga sebagai bagian untuk mengurangi volume kendaraan pribadi baik kendaraan ronda 2 maupun kendaraan ronda 4. Jadi tujuan daripada mudik gratis ini adalah untuk membantu masyarakat yang pertama, masyarakat yang kurang mampu kita fasilitasi untuk kita laksanakan dan kita sediakan angkutan untuk kita laksanakan mudik kembali kampung halaman dan gratis tidak ada di pengurut bayaran. Selama Hari Raya Idul Fitri 1.444 Hijriah, angka kecelakaan minim dan arus lalu lintas terbilang lancar dan aman. Yusra, salah seorang warga Bidijaya menyebutkan bahwa dengan adanya kendaraan balik mudik gratis yang disediakan oleh pihak Pores Bidijaya, sangat membantu warga yang hendak balik dari kampung halamannya. Terima kasih kepada Bapak Kapolres Bidijaya yang telah menyediakan kendaraan mudik gratis kepada kami masyarakat Bidijaya. Kami sangat membantu dalam diselenggarakannya kendaraan mudik. Dari Kabupaten Bidijaya, Jamal Pangwa, Ainews melaporkan.